Lantaran melalui kadernya Zulfan Lindan, Partai Nasdem telah menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Perlu kita ketahui, antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda atau pertentangan yang benar-benar menurut KBP. Jujur, saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius, ucap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Rabu 12 Oktober 2022. Karena antitesis, bayangkan ketika itu disampaikan sebagai satu antitesis dari Pak Jokowi, Pak Jokowi sedang menjabat yang juga didukung oleh partai politik termasuk Nasdem. Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya loh yang menyampaikan, sebagai antitesis, ya kami merespon karena ini menciptakan perumitan dan persoalan dalam tata pemerintahan. Sementara di bahas Presiden dengan Menteri, itu berkaitan dengan masa depan kursi negara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai Partai Nasdem memiliki persoalan etika politik yang serius. Lantaran, melalui kadernya Zulfan Lindan, Partai Nasdem telah menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Perlu kita ketahui, antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda atau pertentangan yang benar-benar, menurut KB. Secara nggak langsung, Zulfan Lindan ini mengatakan Anies dan Jokowi adalah dua hal yang berkebalikan. Ya, saya paham. Mungkin maksudnya mau mengambil hati kelompok pembenci Jokowi atau anti-pemerintah agar nantinya merapat ke Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Tapi, ini kan secara etika juga jadinya nggak patut. Sebab sampai detik ini Nasdem itu juga bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi, secara sadar Nasdem melalui pernyataan Zulfan Lindan menegaskan bahwa Anies berlawanan dengan Pak Jokowi. Sehingga, dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Anies juga menjadi antitesis, dong. Dan juga seolah menihilkan prestasi Pak Jokowi selama delapan tahun ini menjadi presiden. Dalam filsafat politik, butuh pembuktian secara empirik dan membutuhkan argumen serta bukti yang valid untuk menyatakan bahwa Anies merupakan antitesis Jokowi. Kalau mau mengagung-agungkan Anies sebagai capresnya, boleh aja. Tapi, menyebut figur Anies sebagai antitesis dari kepemimpinan Presiden Jokowi jelas tidak tepat, tidak etis, dan tidak proporsional. Kenyataannya, hingga hari ini Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Tidak etis rasanya membanding-bandingkan figur capres yang didukungnya dengan pemerintah yang sedang berjalan yang juga didukungnya. Nasdem sendiri memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri. Yaitu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Joni G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem? Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri di kabinet menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies. Lalu, di mana tanggung jawab etika politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat anti-tesa terhadap Presiden Jokowi? Tanya Hasto. Bagi PDIP, tegas Hasto, problematika di pemerintahan Jokowi harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Ketika menteri-menteri yang berasal dari Nasdem itu masih ada di kabinet Pak Jokowi, nantinya akan ada peluang munculnya persoalan dan problematika di kabinet. Contohnya, ketika Pak Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara, lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang anti-tesa Pak Jokowi? Kalau bocor ke anti-tesanya, bagaimana? Ini akan jadi kontradiktif dan rumit. Dan kalau kita melihat kinerja menteri-menteri tersebut juga gitu-gitu aja. Apalagi Menkom Info saat menangani kebocoran data saja nggak becus. Kita tahu bahwa kinerja Menkom Info ini sudah jadi sorotan banyak pihak selama ini. Dan jawaban mereka biasanya konyol-konyol seolah mengecilkan persoalan. Menteri Siti Nurbaya juga beberapa waktu lalu sempat diprotes pula terkait isu deforestasi. Sekarang kita tinggal menunggu apakah Nasdem memutuskan tahu diri dan memundurkan menteri-menterinya dari kabinet? Ataukah mereka bermuka dua ingin tetap di kabinet Jokowi dan dianggap sebagai bagian dari pemerintahan sambil juga menjelek-jelekkan demi mendulang suara dari haters pemerintah. Dan saya merasa sejak Anies dinaikkan namanya menjadi capres oleh Nasdem, politisasi sara dan isu-isu nggak jelas seperti soal ijazah Jokowi yang dulu sudah merdup, kini jadi ramai lagi. Dan bahkan setelah diklarifikasi oleh Rektor UGM bahwa ijazah itu asli, tetap aja para kadrun itu nggak terima, konyol banget kan? Maka kami Universitas Gajah Mada di mana Bapak Jokowi-Dodo pernah menempuh pendidikan perlu menyampaikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Jokowi-Dodo adalah alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada angkatan tahun 1980. Dan Nasdem ini entah dikejar target apa, kok ya buru-buru banget menaikkan nama Sampai nggak peduli, kita baru saja berduka karena kejadian di Kanjuruhan Malang. Kalau mereka yakin Anies itu baik dan sudah menaikkan namanya, mengatakan Anies anti-tesa Jokowi itu kan sama saja mengatakan Jokowi itu tidak sebaik Anies. Ibarat kata, karyawan yang suka menjelek-jelekan bosnya, ya lebih baik mereka mengajukan resign saja dari kantor kan? Dan lebih memprioritaskan bos yang sudah mereka pilih. Ente, kadang-kadang ente. Tetapi rupanya Nasdem gercep juga. DPP Partai Nasdem kemudian memberikan peringatan keras kepada Saudara Zulfan Lindan berupa, pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem dan melarang keras untuk memberikan pernyataan di media masa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai Nasdem. Surya Paloh mengatakan bahwa peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan. Sebab Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Kebangsaan yang kuat? Hello? Memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, tapi yang didukung sebagai capres, jelas-jelas pernah menggunakan politik identitas dan hampir memecah belah bangsa. Plunder kan? Tidak. Tidak.